Intro Biasanya orang-orang yang paling terlihat cantik adalah orang-orang yang tahu atau sangat comfortable dengan hal di grup atau orang-orang yang merasa cantik jadi akhirnya pertanyaannya jadi filosofis banget gimana caranya kita bisa merasa cantik karena kalau mau jadi cantik, kita harus gak mencantik dan pertanyaan itu jadi bisa dijawab pada saat aku pelajarin itu lagi dari dalam pengalaman itu ternyata orang-orang yang merasa cantik itu adalah orang-orang yang nyaman banget sama bikinnya sendiri, nyaman banget bingung ciliye, bikinnya sendiri tapi juga at the same time, dia juga gak pernah fix dengan tanggung jadi dia kan nyaksolok, dia tahu dia keadaan bagus kalau pakai baju dulu cuma terugia sendiri, dia juga evolusi gitu dia juga nyoba, kalau dijuang merah, kalau dijuang merah, kalau dijuang merah, kalau dijuang merah, things like that pakai kambut panjang yang misalnya dia tahu dia ini dan juga gue juga buat masalahnya, main of dancing maksudnya, the concept of beauty, it's never a rigid thing, it's actually up to you it's very subtle ya it can be true, it's true black is also beautiful, namun 3000 juga actually, very stunning in such a way justru, the challenge adalah gimana sih kita bisa explore our hyper uniqueness becomes our definition of beautiful and I think that is actually the challenge that we all have in ourselves gimana cara kita bisa bikin hidup kita yang begini, kita bisa cantik banget, nyaman banget, gitu so, that's our personal question